Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komprek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di Musola Masjid Monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk siar, melakukan siar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinannya, kita harus labir gai. Itu saja intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Siti Aminan di channel PTM, tepatnya di episode ke-55 tahun ke-2 edisi Senin 28 Februari 2022. Bagi rekan nun yang golem subscribe, silahkan nyesubscribe, kita juga masih menunggu komentar yang positif tentunya dengan akun asli ya pemirsa PTM. Baik, pemirsa PTM kita membahas sesuatu yang memang tengah viral di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang beberapa majelis ulama, aktivis, dan juga masyarakat Indonesia mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas soal mencontohkan suara azan dengan gonggongan ajing. Nah, bukan hanya itu, ada beberapa masjid raya juga mendukung surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Seberapa pentingkah sebenarnya surat edaran tersebut? Kita akan membahas itu dengan narasumber kita Tengku Haji Irawan Abdullah S.A.G. Ketua Komisi 6 DPR Aceh. Kita akan mengangkat tema tentang masjid raya dukung toa diatur masyarakat Aceh kecam Menteri Agama. Assalamualaikum, ini Tengku Irawan. Ya Pak, Tengku nih. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Ini enggak pertama di PSTM, udah beberapa kali nih Pak. Ya, sudah beberapa kali di PSTM. Oke, Pak ini tentu Anda juga sudah membaca ya tentang berita tengah viral di tengah-tengah masyarakat kita tentang pernyataan menak nih soal mengilustrasikan suara azan dengan gonggongan atau anjing seperti itu. Ini seperti apa nih Pak tanggapan Anda? Yang pertama sekali bahwa kita harus mengetahui suara azan itu ada nilai spiritualitas yang luar biasa. Karena dia adalah salah satu panggilan untuk memenuhi kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, Khalid kita, pencipta kita. Dan dalam kebudayaan masyarakat termasuk di Aceh, suara azan itu sudah mulai dikumandangkan ketika seorang anak lahir. Sehingga sebelah kanan, telinga kanannya itu disunahkan untuk azan. Sebelah kirinya itu disunahkan untuk iqamah. Nah, apalagi dengan kondisi kita sudah dewasa, orang berangkat haji, kita juga ada azan. Kemudian ada musibah kebakaran misalnya disitu disunahkan untuk melakukan azan. Nah, tentu sangat tidak layak dan tidak sangat relevan ketika suara azan itu dibandingkan dengan suara gonggongan anjing. Nah, kalau suara azan itu, kumandang itu adalah lafdudjalalah. Kalau di dalam kitab-kitab itu dijelaskan bahwa kalau seandainya ada pada saat itu jin-jin yang ada di sekitar kita itu, ketika mendengar suara azan itu, akan hilangnya. Bahkan, jangankan jin, anjing sendiri kadang-kadang kalau anjing bermasalah ketika mendengar suara azan, dia akan menggonggong tidak jelas. Nah, kami melihat bahwa perbandingan gangguan antara suara azan dengan suara gonggongan anjing itu sangat-sangat tidak tepat. Dan saya mohon maaf membahasakan, sangat menyesatkan kalau perbandingannya itu adalah antara suara panggilan dari Khalid dengan makhluk dan itu adalah dengan anjing lagi perbandingannya. Baik Pak Irawan, apakah ini termasuk juga ke dalam penistaan agama nih Pak Irawan? Nah, ini banyak juga yang menuntut bahwa beliau adalah salah satu bentuk penistaan agama. Kalau apakah ini bahagian dari penistaan agama, ini kan sangat terkait dengan maksud dan tujuan. Ketiga, itu dilakukan. Kalau itu dengan proses sebuah kesengajaan dan perbandingannya itu adalah membandingkan lafdu jalalah tadi azan itu tadi dengan suara anjing dalam konteks kesengajaan untuk mengecilkan azan itu sendiri, itu penistaan agama. Karena ini tergantung maksud dan tujuan. Betul. Tapi sudah dapat klarifikasi ya Pak Irawan bahwa tidak bermaksud seperti itu. Kalau tidak termasuk mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan di mana-mana. Tapi bukan hanya itu sebenarnya Pak Irawan, ini menang suka kali membuat kontroversi ini pernyataan-pernyataan beliau. Apakah memang ini penyalahan diksi tidak tepat atau seperti apa nih Pak Irawan? Karena beliau ada seorang pejabat. Kalau saya itu kan sangat tergantung kepada keilmuan dan jam terbang seseorang. Kalau saya lihat, Bapak Menteri ini sebagai seorang pejabat, sudah habis ide beliau. Jadi tidak ada ide kreatif lagi dikeluarkan sehingga katakanlah timbul pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal banyak urusan di Kementerian Agama yang harus diurus. Salah satunya masalah pelaksanaan ibadah haji. Yang masa pandemi ini sudah berkali-kali kita tidak jadi melakukan, melaksanakan ibadah haji. Bagaimana lobby-nya dengan pemerintah Arab Saudi dan lain-lain sebagainya. Belum lagi lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama. Yang rata-rata di daerah itu sangat miris kalau kesananya kita lihat bahwa sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan bagus sekolahnya, di bawah Kementerian Agama sangat miris kondisi sekolahnya. Apakah Anda mempertanyakan ini tentang bagaimana menak ini memimpin gitu? Apakah memang layak jadi menak atau tidak ini? Karena Anda menyebutkan tadi bahwa masih banyak urusan yang memang belum terselesaikan oleh menak sendiri seperti itu Pak Irawan. Kalau seandainya saya presiden, yang pertama itu harus dievaluasi. Sesudah dievaluasi, kalau perlu diganti. Karena Kementerian Agama ini adalah kementerian yang sangat sensitif dalam proses menjaga keutuhan kondisi masyarakat. Karena kalau seandainya idenya seperti ini, itu ibarat bahwa kita tidak ada urusan lain yang jauh lebih penting daripada urusan-urusan seperti ini. Nah, jadi tingkat kehidupan masyarakat yang masih nyaman, tentram dengan suara azan misalnya, kok tiba-tiba harus ada sebuah perubahan. Yang itu bukan hal yang signifikan. Kecuali ada kondisi yang mengakibatkan bahwa ada satu tempat misalnya gara-gara itu ada terjadi ketercinggungan masyarakat. Tapi ini kan, kalau pun ada persentasenya mungkin cuma berapa persen saja. Itu pun untuk wilayah-wilayah yang mungkin antara mayoritas muslim dengan muslimnya itu sangat beragam. Baik Pak Irawan, baik pemirsa PHM, kita juga tahu bahwa surat edaran ini sudah berlaku semenjak tahun 1978 ya, tapi juga ditentukan dan diumumkan kembali pada tahun 2022. Seberapa penting surat edaran ini tentang pengeras suara azan di mesin dan musyola Pak Irawan? Nah, makanya kita, kenapa begitu lama surat itu, itu kan menyesuaikan dengan kultur masyarakat yang ada di Indonesia ini. Satu daerah, katakanlah misalnya kita Aceh. Aceh dalam konteks keisimewaan dan khususan, saya pikir masalah-masalah pengaturan toa, pengaturan azan tersebut, bukan menjadi hal yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Malah kalau seandainya kita balik, akan terjadi kondisi yang inharmonis di tengah-tengah masyarakat, gara-gara sebuah pembiasaan yang sudah berjalan dengan baik, kok tiba-tiba harus dirobah misalnya. Begitu juga mungkin daerah-daerah lain, seperti Padang misalnya, atau daerah-daerah katakanlah yang nilai mayoritas masyarakat muslim itu banyak. Nah, oleh karenanya, di Indonesia ini saya melihat bahwa persoalan-persoalan ini tidak terlalu signifikan. Makanya, kalaupun ini kan cuma sekedar surat edaran, bukan surat keputusan, bukan surat perintah, dan memang Menteri sendiri mengatakan tidak ada pelarangan untuk menggunakan tewa. Cuma diatur saja. Jadi diatur volumenya. Volumenya dan lain-lain sebagainya. Saya melihat kalau di Aceh ini, dalam konteks keistimewaan dan kekhususan Aceh yang mengatur masalah agama secara terdiri, surat edaran ini tidak perlu kita pikirkan, kita jalankan sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita di Aceh. Tidak ada sanksi seperti itu, Pak Irawan, kalau seandainya ada beberapa provinsi atau masjid tidak menggunakan surat edaran itu, mematuhi tidak ada sanksi dari menang sendiri? Dalam konteks pemahaman surat edaran tidak ada sanksi. Dan apalagi kita sebagai daerah Aceh yang dikenal dengan keistimewaan Aceh, kekhususan serta nilai-nilai syarihan Islam, tentu kemenang juga harus menghormati kondisi kekhususan dan keistimewaan yang ada di Aceh. Makanya dengan surat edaran itu, untuk Aceh itu kalau menurut saya tidak perlu diberlakukan. Tapi maksudannya mungkin di provinsi lain bisa diberlakukan? Karena kan surat edaran ini bukan hanya beberapa provinsi ya, atau seluruh Indonesia. Dalam konteks surat edaran kan ke seluruh Indonesia, tapi khusus Aceh. Kemudian ada daerah-daerah lain, misalnya katakanlah Padang, misalnya atau daerah-daerah lain yang gebenurnya dalam melihat kondisi masyarakatnya tidak ada masalah, dalam artian selama ini biasa-biasa saja, akur-akur saja, saya pikir tidak perlu. Dan memang dalam surat edaran itu tidak diberlakukan sanksi, cuma ingin mengatur saja. Jadi bukan surat keputusan. Bukan surat keputusan, hanya surat edaran. Bisa dipatuhi dan bisa tidak dipatuhi. Sifatnya menghimbau. Bisa dipatuhi, bisa tidak dipatuhi. Artinya tidak ada sanksi ya, Pak Irawan. Tidak ada sanksi. Bagi provinsi yang misalnya tidak mematuhi surat edaran ini, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa masjid raya mendukung toa ini agar memang menjaga ketentraman masyarakat. Mungkin tidak mengganggu orang sakit. Ini seperti apa sebenarnya, Pak Irawan? Kalau saya lihat, itu kan memang sebagaimana kita bahasakan tadi. Tergantung kondisi daerah masing-masing. Kalau memang daerah itu banyak orang sakit, katanya-katanya dengan suara azan itu terganggu, itu kan sesuai dengan kondisi. Kalau saya malah melihat, kalau orang sakit mendengar azan, dia bisa sembuh. Apalagi kalau orang sakit seperti sakit ruqyah, yang itu harus dibacakan ayat Al-Quran dan lain-lain sebagainya, itu bisa sembuh. Dan obatnya itu ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau saya melihat bahwa, kalau bab orang sakit dengan suara azan itu terganggu dan bertambah parah sakitnya, itu mungkin sakitnya bukan sakit sebagaimana orang biasa. Karena Al-Quran itu adalah shifa'un, obat bagi orang-orang yang sakit. Jadi benar tidak memahami konteks sampai sedalam ini ya mungkin, Pak Irawan? Kalau menurut saya seperti itu. Karena bagaimana, kalau kita perhatikan, saya pernah membaca dalam sebuah astronomi, suara azan itu adalah suara yang didengar oleh astronot ketika dia naik kebunan. yang tidak terputus-putus. Secara logika betul. Karena waktu itu kan terus berjalan nih. Habis azan misalnya kaitan Medan, masuk waktu di Aceh, habis waktu di Aceh, kan berjalan terus nih. Jadi suara azan itu sebenarnya kalau ada orang bisa naik ke atas itu, itu suara yang tidak pernah terputus-putus ucapannya itu selama bumi berputar. Jadi bukan membawa kepada masalah, tapi membawa kepada keberkahan. Makanya bagi saya juga aneh kalau seandainya suara azan itu, katakanlah harus diatur, tidak bisa dilantunkan. Tidak bisa dilantunkan secara bersamaan ya. Itu mungkin maksud menang. Tapi dalam kondisi seperti ini, juga ada beberapa partai, kemudian juga aktivis, dan juga ada ketua asur juga mengatakan bahwa sangat mendukung toa ini diatur Pak Irawan. Apakah ini menjadi polemik ini untuk kerukunan beragama nanti kita di Indonesia? Nah, ini kan sebenarnya hal ini sebaiknya kemenang. Coba membuat penelitian dulu. Terhadap kondisi yang disampaikan tadi. Ya kan? Dalam rangka menjaga kerukunan. Seberapa persen masyarakat, khususnya yang non-muslim dengan muslim tinggal di satu daerah, persentasenya itu yang terganggu dengan nilai azan. Pernah nggak dilakukan penelitian dan lain-lain dan sebagainya, sehingga memutuskan untuk perlu diatur, katakanlah suara azan tersebut. Kita tidak ada melihat penelitian seperti itu. Kalaupun disampaikan selama ini, cuma buat perasaan-perasaan saja. Nah, sehingga bagi kita seorang muslim, kalau menurut saya yang saya pahami, azan itu adalah suara keberkahan. bahkan ada fenomena di sekitar tahun 2020, saya membaca dalam sebuah tulisan, ada bunga yang berkembang ketika azan itu dikumandangkan. Begitu selesai azan, dia tertutup. Itu ada videonya kalau kita ingin cari di YouTube, misalnya ada, dulu pernah saya lihat. Begitu suara azan muncul, dia berkembang. Kenapa? Ada nilai keberkahan. Tidak bisa disamakan dengan gonggongan anjing, apalagi dikatakan gonggongan anjing serentak. Memang dia bisa dipimpin, misalnya anjing. Mari kita bergonggong, mustahil. Jadi, kondisi ini seperti saya sampaikan tadi, seolah-olah tidak ada ide lain yang perlu disampaikan, kebiasa-olah hal-hal yang seperti ini. Jadi, Anda mengatakan bahwa ini Menteri Agama ya, Pak Yakut, tidak mempunyai gagasan lain ya, sehingga membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial di tengah masyarakat. Dan ini sangat berusaha ya, Pak Irawan, karena di tengah-tengah kita sangat sering sekali agama dijadikan alasan untuk kepentingan tertentu, Pak Irawan. Kemudian, bukan hanya itu, kalau di Aceh sendiri seperti apa, Pak Irawan, kondisinya? Apakah memang nanti akan melarang nih, menangnya datang ke Aceh seperti ex-wali kota Padang, tidak boleh nih datang menang ke Padang. Itu seperti apa? Kalau saya melihat begini, ada keputusan yang sifatnya memang sama dengan emosional. Tapi bagi saya, kalau kita di Aceh, tidak menerapkan, katakanlah surat edaran ini saja sudah cukup. Karena bagi kita di Aceh ini, pertama sekali harus diingat bahwa ada keistimewaan dan kekhususan, kalaupun itu bukan surat edaran, katakanlah sebuah peraturan pemerintah misalnya, di Aceh itu bisa ditolak. Mengingat keistimewaan dan kekhususan itu tadi. Apalagi hanya sebuah edaran. Nah, mungkin kita ya tidak perlu, katakanlah seperti daerah lain, tidak boleh menginjak kakinya di tanah Aceh misalnya, kan? Artinya kalau seandainya Menteri melakukan kesilapan, dia mohon maaf. Itu saja. Karena kan manusia itu ada juga kesilapan-kesilapan dilakukan. Tapi kesilapannya seringkali, beberapa kali ini terjadi, soal pernyataan yang kontroversial nih, soal misalnya kayak melindungi, misalnya si kelompok siah, kemudian menang adalah hadiah untuk NU, dan beberapa kalimat kontroversial menurut masyarakat, ini tidak pantas dilontarkan oleh Menteri Agama. Seorang Menteri. Menjadi pernyataan itu, itulah yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sebelumnya kan aman-aman saja, misalnya. Ketika ada isu seperti itu, ya kan? Ada surat edaran seperti itu, malah bukan menimbulkan ketentraman, menimbulkan kegaduhan, dan menjadi viral dalam kehidupan kita, masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya terhadap masyarakat muslim khususnya. merasa sangat ternodai dengan pernyataan-pernyataan seperti membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing tadi. Ini sangat menyakiti hati umat Islam ya, Pak Irawan. Tapi menang juga merujuk nih, Pak Irawan, kepada contoh beberapa negara yang memperlakukan surat edaran tentang pengerasan suara seperti Malaysia dan juga Arab Saudi. Nah itu seperti apa? Nah, saya pernah tinggal di Malaysia 4 tahun. Memang benar di Malaysia itu, suara azan itu tidak sekuat katakanlah di tempat kita. Misalnya ketika mereka azan itu, di masjid, suaranya katakanlah di dalam masjid. Nah, inilah yang maksud saya tadi, perlu kita melakukan survei, berapa persentase masyarakat muslim, Melayu yang ada di Malaysia, dengan komunitas-komunitas lain, seperti katakanlah, kalau di sana itu kan kita kenal, ada Melayu, ada Cina, ada India. Nah, Cina ini, bukan seperti kita yang ada di Aceh, cuma di Penayung. Di kampung-kampung pun sudah hidup Cina. Makanya, yang saya maksudkan tadi, sepatutnya, bukan langsung mengeluarkan surat edaran, tapi melakukan survei terlebih dahulu. Dan itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sepatutnya, kalau dalam pemikiran saya, kalau ketiga sudah disurvey, mungkin daerah yang mayoritas muslim dengan non-muslimnya itu, katakanlah 50-50 misalnya, itu mungkin patut kita lakukan seperti ini. Tapi kalau masyarakatnya seperti kita di Aceh, hampir 98 persen, katakanlah, 99 persen semuanya muslim, dengan azan itu tidak ada menjadi masalah, kemudian dilakukan surat edaran seperti itu, melukai perasaan umat muslim, karena selama ini kita berjalan biasa saja. Bukan berarti kita tidak menghormati yang lain. Tapi kondisi ini yang harus betul-betul dipahami dengan sebuah penelitian yang benar. Baik, artinya Anda menghimbau ya, surat edaran itu diberlakukan hanya beberapa wilayah, yang memang notaben misalnya kehidupan beragamanya 50-50 ya, atau lebih banyak non-muslimnya seperti itu. Dan itu tentu tidak untuk keseluruhan ya, surat edaran itu sesuai dengan provinsinya. Tapi ada beberapa hal lagi nih, soal pernyataan menak juga nih Pak Irawan, soal, karena ini kita berhadapan dengan epidemik Omikron lagi, kemarin COVID sekarang Omikron, dan juga menghadapi Ramadan nih nih Pak Irawan, bahwa beliau mengatakan bahwa tidak boleh ada, apa namanya, sumbangan itu, untuk di dalam masjid itu seperti apa? Ya, artinya begini, kalau seandainya dengan, apa namanya, kondisi pandemi, katakanlah yang menurut penilaian pemerintah semakin meningkat pada saat sekarang ini, dan salah satu indikasinya adalah melalui kota amal, yang beredar seperti itu, sah-sah saja, karena beramal tidak mesti harus ada kota amal, ketika panitia ada meletakkan kota amal di pintu, misalnya ketika kita akan beramal, kan kita bisa meletakkan di situ, tidak mesti, katakanlah harus berputar misalnya, saya sendiri sebenarnya, kalau menurut saya, kalau sebuah masjid yang mapan, tidak ada pandemi pun, tidak perlu harus diwajibkan kota amal berjalan, kadang-kadang mohon maaf, kita sedang berdoa nih, sedang kusuk-kusuknya kita berdoa, lewat kota amal, kan harus berhenti dulu, berdoanya di lewat, tapi disediakan, fasilitas lain untuk orang beramal, katalah untuk bentuk masjid, ada kota amal yang tersedia, khususnya dekat pintu masuk, kan beberapaan, ini lebih nyaman, tapi bukan hanya karena, katakanlah faktor-faktor pandemi itu tadi, sama sekali, jadi, memberikan peluang untuk orang beramal itu, dimanapun, kan bisa juga di transfer, kalau ada nomor rekening penelitian masjid, ya kan, apalagi dengan kecanggihan teknologi, sekarang kan bisa, apa namanya itu, kita foto QR-nya itu, itu keluar ya, berapa kita mau beramal, 10 ribu dari HP kita, misalkan bisa juga, nah, fasilitas-fasilitas ini, banyak tersedia, artinya himbawan tersebut, tidak menjadi permasalahan di Aceh ya, Pak Irawan, tapi juga, terkait juga, tentang batasan penceramah menitnya, pada masa Ramadan, juga dibatasi, ya, kalau batasan menit penceramah, memang itu perlu disesuaikan, yang maksud saya seperti ini, karena kadang-kadang juga, penceramah itu, tidak mengetahui bagaimana kondisi masyarakat, misalnya, mohon maaf, Taraweeh misalnya, Taraweeh itu kan, orang baru berbuka puasa, ya kan, baru selesai, kemudian diberikan kesempatan berceramah, biasanya kan, ada yang 7 menit, ada yang 10 menit, itu wajar, apalagi, orang berceramah, ketika kita, apa namanya, ada orang meninggal, karena ada perlepasan jenazah, nah, itu sunnahnya memang, tidak lama-lama, karena yang lebih utama lagi, jenazah itu, fardu kifayahnya, lebih cepat selesai, itu sunnah, begitu dengan, kalau dalam hal-hal seperti ceramah ini, maksud saya, itu hal-hal yang wajar saja, sesuai dengan, kondisi, apa namanya, jemaah yang ada di masjid tersebut. Artinya juga, sesuai dengan kondisi pandemi, apakah sudah ada surat imbowan ini, untuk bulan Ramadan, apakah bisa dilaksanakan Tarawih, atau tidak nih, Pak Irawan? Untuk Aceh. Ya, untuk Aceh, khususnya untuk Aceh. Sampai saat sekarang ini, seingat saya, belum ada suruan apapun, terhadap hal tersebut, karena dalam kondisi beberapa waktu ini, tingkat Omikron ini semakin meningkat, imbowan pemerintah, hanya kepada, katakanlah, untuk tetap menjalankan progres kesehatan, dan lain-lain sebagainya, ini yang tetap berjalan. Baik, karena ada pernyataan-pernyataannya, dari petinggi, ataupun pejabat, bahwa, asal udah Ramadan, ada aja, setemen, setemen, ataupun aturan-aturan, yang memang diberikan oleh Menteri Agama, kepada umat muslim sementara, misalnya, perayaan hari, tahun baru, misalnya, ataupun Imlet, tetapi tidak ada progres, dan yang lainnya, ini adalah salah satu mungkin, ketidakadilan ya, ketidakadilan dalam, memberikan aturan kepada seluruh umat beragama. Mungkin, untuk terakhir nih, Pak Irawan, silahkan, berikan saran ya, kepada Menteri Agama, terkait tentang, surat edaran tersebut, dan juga, paling penting ada, pernyataan beliau ya, yang sangat menyakiti umat islam, silahkan. Saya melihat bahwa, seperti ini, saudara menteri, itu ada urusan-urusan lain yang jauh lebih penting untuk kita selesaikan, dalam proses menjaga kebersamaan dalam kita beragama di Indonesia ini. Sehingga, prioritas-prioritas ini, lebih diutamakan. Kalau ada kondisi-kondisi, yang sudah terjadi viral seperti ini, dengan pernyataan-pernyataan yang membingungkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi para alim ulama, sebaiknya, segera meminta maaf, atas pernyataan tersebut. Kalau seandainya, maksud dan tujuan disampaikan itu, tidak sesuai yang dipahami. Jadi, segera untuk meminta maaf, sehingga hal seperti ini tidak berlarut-larut, dan kehidupan beragama kita di Indonesia ini, dan khususnya di Aceh, bisa berjalan sebagaimana normal biasanya. Baik, terima kasih Pak Irwawan atas waktunya. Bagi pemirsa PTM yang di rumah, jangan lupa tonton terus podcast PTM setiap hari, Senin dan Kamis. Dan jangan lupa like dan subscribe juga podcast kita. Saya Siti Amina, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.